Intro Pemirsa mengawali jumpa kita di lintas Manuang malam ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyegel ruang kerja Bupati Hulus Sungai Utara Abdul Wahid Kamis malam terkait penyelidikan kasus dugaan sua proyek pengadaan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulus Sungai Utara Usai menetapkan tiga orang tersangka dalam dugaan sua proyek pengadaan fisik pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulus Sungai Utara Rupanya petugas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus bekerja melakukan penyelidikan di Amuntai Ibu Kota Kabupaten Hulus Sungai Utara Setelah menyegel salah satu ruang di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulus Sungai Utara Rupanya petugas KPK menyegel ruang kerja Bupati Hulus Sungai Utara Abdul Wahid Kamis 17 September 2021 sekitar pukul 22 Wita Menurut informasi dari sumber terpercaya penyegelan dilakukan usai tiga orang petugas KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Hulus Sungai Utara Abdul Wahid Di saat dilakukan rilis pengumuman tersangka oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di kantor KPK di Jakarta Sampai berita ini diturunkan Belum ada keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Hulus Sungai Utara Terkait adanya penyegelan ruang kerja Bupati Abdul Wahid oleh petugas KPK Sidi melaporkan untuk Bancar TV Terima kasih telah menonton